Intro Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat Presiden Perancis mengatakan kepada pemimpin Rusia bahwa penggunaan senjata kimia di Suria akan mendapatkan balasan dari Perancis Penangkapan auditor BPK dan pejabat kementerian desa oleh KPK Dinilai pegiat membuktikan bahwa BPK melakukan monopoli kewenangan sehingga membuka peluang korupsi Apa kata BPK? Tapi kalau kita sudah melakukan kualiti kontrol, kualiti osuruan kita sudah lakukan Sebagus sistem apapun, kalau terjadi adanya korupsi itu tidak akan bisa Mesir mengeluarkan undang-undang baru yang dinilai sangat membatasi kerja lembaga swadaya masyarakat di negara tersebut Selamat pagi pendengar Anda menyimak berita-berita dunia dari BBC Indonesia Edisi Selasa 30 Mei bersama saya Mohamad Susilo Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan kepada mitranya dari Rusia Vladimir Putin yang tengah berkunjung ke Paris Bahwa penggunaan senjata kemia di Syria tidak dibolehkan dan kalaupun ada, nantinya akan ada tindakan balasan dari Perancis Macron mengakui ada perbedaan pandangan dengan Rusia Tapi ia menginginkan kerjasama yang kuat terkait Syria dengan mengatakan memerangi terorisme harus menjadi prioritas bersama Kita ke Jakarta, penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh KPK dinilai pegiat membuktikan bahwa BPK melakukan monopoli dalam menjalankan kewenangan sehingga terbuka ruang bagi praktik swap Tapi tuduhan ini dibanta oleh BPK Berikut laporan wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan swap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK Eko Putro Sanjoyo selaku Menteri Desa mengaku kaget dengan penangkapan itu karena menurutnya mendapat opini WTP dari BPK bukanlah hal yang sulit Karena WTP itu didesain untuk kalau kita kerjain normal pun satu kementerian itu bisa WTP Kalau ini saya pikiran, mungkin sudah WTP, mungkin itu terima kasih saja Karena WTP itu juga nggak bisa satu orang di BPK-nya Itu satu proses yang mulai dari pengauditnya, nanti ada panelnya, ada itunya Jadi nggak mungkin kalau mau nyogok cuma 240 juta itu nggak mungkin Yeni Sucipto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA memandang dugaan pemberian swap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dilakukan lantaran adanya persepsi bahwa opini tersebut sama dengan nihil korupsi Atau bebas dari potensi-potensi kerugian negara Tidak, tidak bisa kemudian itu dijadikan justifikasi Masyarakat tidak mengetahui sampai sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Hanya dijadikan alat apa? Dijadikan alat pencitraan oleh infansi Beberapa hari lalu, penyidik KPK menemukan uang lebih dari 1 miliar rupiah dan 3.000 dolar Amerika Serikat di ruangan Eselon 1 BPK KPK menduga uang ini hasil dari dugaan kasus swap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Akan tetapi, Ketua BPK, Murmahadi Suryajaya Negara menyatakan kasus itu tidak bisa menjadi penyamarataan bahwa semua pemberian opini dari BPK bisa diperdagangkan Bagaimanapun, peneliti pusat kajian anti korupsi dari Universitas Gajah Mada, OC Madril menilai dugaan praktik jual-beli pemberian opini dari BPK wajar mengemuka lantaran BPK menjalankan kewenangannya tanpa pengawasan berarti Harus ada mekanisme supaya proses itu betul-betul transparan bisa diawasi oleh pengawas kemudian dia tidak menjadi monopoli auditor, monopoli salah satu bagian karena kalau demikian, kita bayangkan kalau produk dimonopoli oleh sebuah lembaga sementara produk itu final, tidak ada yang bisa melihat prosesnya maka tentu ruang gelap itu akan menghasilkan potensi korupsi Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Itu merupakan opini WTP pertama yang diterima pemerintah setelah selama 12 tahun laporan keuangannya selalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan opini tersebut dan mengatakan itu adalah hasil kerja keras pemerintah sebagai pengguna anggaran negara Namun, penangkapan auditor BPK dan pejabat pemerintah mungkin dapat mencoreng predikat baru yang sudah dibanggakan Presiden Laporan Jerome Wirawan dari Jakarta Pemerintah Indonesia masih menunggu situasi aman untuk mengevakuasi 16 warga negara Indonesia dari Marawi di Filipina Selatan yang dilanda pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi mauti yang mendukung ISIS Direktur Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal Mereka hanya melakukan dakwah dan kita sudah komunikasi dengan aparat keamanan sempat dan menurut aparat keamanan sempat mereka tidak menimbulkan masalah di sana karena memang markas dari jamaah publik di Filipina itu letaknya di masjid Abu Bakar Asidik yang ada di Marawi City Mereka sudah meminta bantuan untuk dievakuasi karena itu KJRI di Davao sedang melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sempat untuk mengevakuasi mereka Namun sampai dengan kemarin menurut aparat keamanan sempat situasinya belum kondusif Direktur Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal Presiden Mesir Abdel Fattah Asisi menandatangani undang-undang yang mengatur lembaga swadaya masyarakat di negara itu Undang-undang ini antara lain melarang LSM melakukan pelitian atau mengumumkan temuan kecuali mendapatkan izin terlebih dulu dari pemerintah Undang-undang mengatur semua LSM yang mendapatkan dana asing harus bersedia diawasi oleh pihak perwenang Anda tengah mendengarkan berita dunia dari BBC Indonesia bersama saya Muhammad Susilo yang disiarkan langsung dari New Broadcasting House di London Pendengar Ernesto Valverde diangkat menjadi manajer baru Barcelona menggantikan Luis Enrique dan Huddersfield Town berhasil masuk ke Liga Premier setelah mengalahkan Reading 4-3 melalui adu penalti di babak playoff dan berita-berita olahraga lainnya bersama Rohmatin Bonasir Manchester City dilaporkan segera mendapatkan keeper Benfica Ederson Moraes dengan nilai transfer 33 juta pound atau sekitar 565 miliar rupiah positi Pep Guardiola sudah sejak lama mengincar Moraes dan sudah melepas satu pemain untuk mengakomodasi masuknya keeper asal Brazil tersebut Selain mengincar Moraes Guardiola juga ingin mendapatkan pemain belakang Monaco Benjamin Mendy Ia sudah mendapatkan pemain pertama di periode transfer kali ini dengan membeli pemain tengah Monaco Bernardo Silva pekan lalu dengan nilai transfer 736 miliar rupiah Guardiola tidak mendapat satu piala pun di musim pertama memimpin Squad City Beralih ke tenis Juara bertahan turnamen Grand Slam Perancis terbuka Novak Djokovic mencatat kemenangan pertama di bawah pelatih baru Andre Agassi Djokovic, petanis nomor 2 dunia menang atas Marcel Granolers tiga set langsung Ia mengontrak Agassi yang dikenal sebagai mantan salah satu petanis dunia setelah memberhentikan seluruh tim pelatih Bila Djokovic tak terhadang di babak-babak awal ia bisa bertemu dengan spesialis lapangan tanah liat Rafael Nadal di babak semifinal Sekian kilasan berita olahraga dari BBC Indonesia pagi ini Terima kasih Rahmatin yang telah mengantarkan kilasan berita olahraga dan sekarang kita temui rekan Hedera Afan yang sudah siap dengan acara Sains dan Teknologi Bayangkan Anda dan istri harus mengungsi ke suatu tempat karena rumah Anda terdampak bencana banjir atau gempa dan bayangkan pula Anda tinggal berdesak-desakan di sebuah tenda besar bersama pengungsi lainnya Lalu bagaimana ketika Anda misalnya ingin berhubungan intim dengan istri Jangan khawatir saat ini para peneliti dan perekayasa dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT telah menyiapkan jalan keluarnya Dengan tenda-tendak itu privasi dari masyarakat terganggu untuk waktu yang agak lama istilahnya suami istri dengan keluarga yang lain ada dalam satu ruang yang sama Nah dengan komposit ini kita bisa berikan satu alternatif, satu solusi Katakan kalau pasti harus di tenda, kita bisa bikinkan sekat panel Sehingga satu sama lain, satu keluarga dengan yang lainnya bisa kita tutup, kita bisa sekat Nandang Suhendra, Kepala Program di Pusat Teknologi Material BPPT yang bertanggung jawab membuat Anda dan keluarga relatif nyaman tinggal di lokasi pengungsian Sejak dua tahun silam, Nandang bersama timnya merekayasa konstruksi bangunan rumah sementara yang cocok untuk ditempati para pengungsi di kawasan bencana Mereka menyebutnya sebagai rumah komposit Berikut Setoro Seno, salah seorang perekayasa pembuatan rumah tersebut sekaligus ketua tim kerjasama Rumah komposit itu rumah yang dibangun ya Pak ya Dengan menggunakan panel-panel dari bahan yang relatif ringan Bahan itu terbuat dari bahan komposit Bahan campuran antara bahan penguat dengan bahan matriks ya Bahan penguat itu biasanya menggunakan bahan serat, fiber, damardian yang selama ini dipakai oleh masyarakat Nah itu bahan komposit ini bahan yang kuat, ringan Kelebihannya adalah memiliki karakteristik yang baik untuk di bahan bangunan gitu Baik dari sisi kekuatan tarik, lentur ya maupun kuat impact Tentu Anda penasaran apakah rumah ini bisa dibongkar pasang Dan apakah Anda dan istri bisa merakitnya di lokasi yang nyaman untuk berduaan misalnya Dan benarkah rumah ini cocok untuk medan yang sulit? Ikuti dalam lanjutan sains dan teknologi BBC Indonesia pagi ini Kita siapkan rumah komposit ini Rumah yang ukurannya nanti customize Bisa 2x3, bisa 3x4 tergantung juga nanti keperluannya di lapangan gitu Nah rumah ini itu kita upayakan bisa mudah diangkut Dilakukan transportasi ya Ya dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan cara knockdown gitu Pak Jadi menurut Nandang Soehendra Rumah ini relatif ringan, kira-kira beratnya 3 kg Dan hanya butuh 2 orang untuk merakitnya kembali Yang hanya memakan waktu 25 menit Dan harganya 2 juta rupiah per meter persegi Untuk ukuran standar dan di luar harga tanah tentu saja Saat ini BPPT tengah menawarkan kerjasama dengan otoritas terkait Yaitu Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional atau Daerah Untuk pemanfaatan rumah komposit BNPB atau paling tidak ke BPBD Ya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nah dimana kita ingin coba Memasangkan, membangun rumah Untuk nanti sekalian diperkenalkan pada masyarakat Yang ada di bawah koordinasi BPBD yang ada di kota Bogor Dan ke depan BPPT berencana melibatkan dunia industri Untuk meningkatkan skala produksi rumah komposit ini Ini kata Setoroseno Meningkatkan skala produksi rumah ini Untuk bisa diindustrialisasikan Ketahap komersialisasi Mungkin damjong jumbah besar Mungkin seribu unit rumah dan sebagainya Tapi Pak Hedir saat ini Kami masih masuk ke dalam tahap Pase memprototype dari produk rumah komposit Namun sudah siap untuk dikerjasamakan dengan pihak industri Untuk kita kembangkan lebih lanjut Ke skala industri atau skala produksi Untuk lebih besar lagi jumlah produksinya Dua pekan lalu Model rumah ini ditampilkan dalam pertemuan ilmiah tahunan Tentang reduksi bencana di Universitas Indonesia Dan BPPT terus mengembangkan kualitas rumah komposit ini Sehingga kelak betul-betul siap diperbanyak Dan digunakan masyarakat di lokasi bencana Sampai di sini Sains dan Teknologi BBC Indonesia Pagi ini Saya Heider Afan mohon pamit Dan sampai jumpa Salam Demikian tadi Heider Afan dengan acara Sains dan Teknologi Dan edisi tadi adalah pengulangan dari acara yang sama pekan lalu Dan Sains tadi menutup perjumpaan kita untuk kali ini Tapi saya ingatkan bahwa untuk besok pagi Anda bisa mendengarkan acara ruang lingkungan kita Pendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita Untuk kali ini Saya Mohamad Susilo Atas nama rekan-rekan yang bertugas Baik di Jakarta maupun di London Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas Terima kasih 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 Terima kasih